Seorang pria berumur yang belum diketahui identitasnya menjadi bulan-bulanan warga saat tertangkap mencuri tabung gas LPG 5,5 kg di salah satu warung yang berada di Jalan Merantik, Kelurahan Soelebar, Kota Bengkulu, Kamis 3 Juni. Dari data terhimpun, kronologi kejadian berawal saat pemilik warung, Ali, berada dalam rumah. Kemudian pelaku yang menggunakan sepeda motor diduga telah mengintai dan memanfaatkan situasi warung yang sedang sepi saat pagi hari. Kemudian pelaku masuk ke dalam warung dan langsung mengambil satu tabung gas LPG 5,5 kg berwarna pink. Namun hal tersebut diperkoki oleh korban. Setelah itu, dia pancah langsung tinggi dia. Sempat nak kabur ya Pak? Iya, sempat nak kabur itu. Itu ada berapa kali Pak hilang Pak? Itu dengan kawan sudah sekali, tapi sayo sudah 4 kali kehilangan. 4 kali Pak ya? Iya, burung murai sayo. Oh, burung juga ya Pak? Burung juga pernah kehilangan. Oh, rumah dibongkar. Rumah dibongkar? Iya, kemarin untuk pakai duit. Hilang juga. Berarti tadi lagi sepi Pak ya Pak? Iya, tadi kebetulan sepi tadi. Dia ngaku tadi apa Pak? Iya, katanya punya sayo itu, tapi sayo itu nengok. Oh, kabur ngaku cari yang dambi itu Pak. Ngaku orang soal lebar itu Pak? Iya, ngaku orang soal lebar katanya. Pelaku kemudian mencoba melarikan diri. Namun dapat ditangkap oleh korban dan warga sekitar sehingga pelaku langsung menjadi amukan warga sekitar. Pelaku bahkan sempat diikat menggunakan tali oleh warga sekitar sebelum akhirnya pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian dan mengemankan pelaku. Feby Elmasdito melaporkan dari kota Bengkulu.